Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jakarta International Stadium diresmikan pada hari ini Presiden Jokowi diundang pada peresmian Jakarta International Stadium namun tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Peresmian Jakarta International Stadium dimulai pada pukul 16.30 dengan dihadiri Gubernur GK Jakarta Anies Baswedan. Sementara Presiden Jokowi dikabarkan tidak hadir dalam Grand Launching JIS karena sudah memiliki agenda lain. Rangkaian acara digelar mulai dari pentas musik hingga pertandingan persahabatan antara Persija dengan Conburi FC. Selama acara peresmian Pemprov DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar JIS. Rekayasa lalu lintas sudah dilakukan sejak pukul 14 siang tadi dan berakhir pada pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.